8 Kitab Pusaka Iblis Jilid 1 KWI Bansan, Bukit Selaksa Iblis, yang terletak sebelah utara kota Liji yang merupakan tempat yang jarang dilewati dan bahkan tidak pernah dimasuki orang, banyak cerita. Beredar tentang keangkeran bukit KWI Bansan, di samping hutannya yang sangat lebat, KWI Bansan juga memiliki tebing-tebing yang curam serta binatang-binatang buas yang bersarang di dalamnya, dan katanya lagi bahwa setiap malam bulan purnama dari arah KWI Bansan terdengar lolongan serigala dan suara-suara yang merindingkan bulu Roma, desa terdekat dengan KWI Bansan adalah desa butiu yang rata-rata penduduknya bekerja sebagai pemburu handal, namun walaupun mereka pemburu handal tidak ada satupun di antara mereka yang berani lewat bahkan memasuki gerbang hutan. KWI Bansan, melewati bukit itu saja sudah merinding kononlah lagi memasukinya. Namun pada hari itu KWI Bansan yang ditakuti itu dimasuki delapan orang muda-mudi mereka itu, tiga orang laki-laki dan lima orang perempuan yang berumur 19-22 tahun, gerakan mereka tangkas dan gesit sebab mereka adalah ahli-ahli muda lioklim yang tidak boleh dipandang ringan, dua orang laki-laki di antaranya adalah Su Heng dan Sute murid dari Pek MOU KWI, iblis berambut putih, Sute dari Sisin Lohap, Pertapa Sakti dari Barat, yang tua bernama Kau Chung Sin dan yang muda Sye Luikong. Sementara seorang laki-laki yang lain adalah Pao Sin Hang murid terkasih dari Toat Beng KWI, iblis pencabut nyawa, salah seorang dari Tiantae Sam KWI yang menggemparkan. Kemudian tiga dari lima wanita yang cantik dan muda itu adalah Liok Swi Hoa, Kha Ugin Bi dan Song Bilan, ketiganya adalah murid dari Tok Sim Moli, iblis wanita berhati racun, Sumoy dari Sisin Lohap dan Pek MOU KWI. Sementara dua gadis yang lain adalah Bernitemurid dari Siang Kiam KWI, iblis pedang kembar, salah satu dari Tiantem Sam KWI atau cucu murid dari Sisin Lohap dan Lumina murid dari Tok Sim KWI, iblis berhati racun, seorang yang lain dari Tiantae Sam KWI, mereka semua telah menyaksikan tumbangnya guru-guru mereka di tangan Kim Hong Tai Hap, pendekar Harpa Emas, dan di saat terakhir Pek MOU KWI memerintahkan mereka untuk menyelamatkan diri ke KWI Bansan. Hari itu mereka sudah sampai di kaki bukit KWI Bansan setelah menempuh perjalanan hampir satu tahun, sebelum malam kita harus sudah sampai di puncak, kenapa Chung Sin? Sebab kalau kita kemalaman masih mendaki ke puncak amat berbahaya Hoa Amoi, bahayanya apa? Sin Kho, Jika malam hutan ini amat gelap sementara pendakian yang akan kita lakukan banyak dirintangi jurang dan tebing yang curamlan moi, apakah kamu sudah pernah memasukinya Chung Sin? Benar Lumina, saya dan Sin Suheng pernah diajak suhu kemari dua tahun yang lalu sewaktu mengantar kami ke tempat supek di Giangtse, Sietwako, kira-kira apa bahayanya jika bermalam di tengah hutan KWI Bansan ini? Tau T. Jika bermalam di hutan kita akan didatangi binatang buas yang banyak berkeliharan, bagi kita mungkin binatang buas itu tidak jadi masalah, lalu apa masalahnya Kong Kho, Bimoi di dalam hutan ini ada sejenis tawon yang sangat beracun, yang sengatannya mematikan, kata suhu namanya Jeng Hang Chu, tawon hijau, dan berkeliharannya di waktu malam, kalau begitu marilah kita mendaki ke puncak, selabon itu dan yang lain-lain pun mengangguk menyetujui, kedelapan muda-mudi itu lalu bergerak cepat memasuki hutan, Chung Sin dan Lui Kong yang sudah pernah memasuki KWI Bansan sebagai penunjuk jalan berlari di depan sementara enam yang lain mengikuti di belakang, tebing-tebing terjal dilewati dengan pengorahan Sin Kang dan Gin Kang yang cukup melelahkan, akhirnya sampailah mereka ke puncak KWI Bansan saat mentari sudah hampir bersembunyi di ufuk langit sebelah barat. Eh, di puncak ini tidak apa-apanya kaut wako, memang benar poh-te, tapi kata guru di bawah tebing itu ada sebuah goa yang ditempati Susyokong Imkan Siaw KWI, iblis kecil dari akhirat, apakah jiwi tuwako pernah memasuki goa tersebut? Belum poh-te, bahkan suhu sendiri belum, lah, lalu bagaimana kalian tahu ada goa di bawah tebing itu? Lumina menjenguk ke bawah, hatinya bergidik melihat jurang yang tidak berdasar itu, Lumina, suhu hanya menceritakan ketika kami berada di puncak ini, lalu bagaimana sekarang, hari sudah malam, apakah kita bermalam di tempat ini sementara mungkin tawon yang engkau ceritakan itu akan berkeliharan, semua menatap. Chung Sin dan Lui Kong, bini tujika kita sudah di puncak ini bahaya tawon itu tidak mengintai kita, karena angin di sini kuat dan suhunya juga sangat dingin karena berhalimun, hanya kita harus melewati dingin yang sangat sebelum kita turun untuk masuk ke dalam goa, semuanya terdiam sementara malam pun merambat, dan halimun pun mulai berhembus, dinginnya sampai menusuk tulang. Kedelapan muda-mudi itu mengambil tempat duduk masing-masing dan mengerahkan Sinkeng untuk melalui malam yang dingin itu, sampai jauh malam kedelapan muda itu tidak bergerak mereka seperti arca, dan memang mereka tidak mengecewakan sebagai murid-murid pentolan Lioklin yang ternama dan menggemparkan, keesokan harinya sampai matahari naik tinggi mereka baru membuka mata, bagaimana keadaan kalian suara Chung Sin memecah keheningan yang sangat mencekam itu, saya baik-baik saja, Binit Su membuka matanya, kemudian disusul SWI HOA dan lain-lain, setelah suasana normal kembali mereka menjenguk ke bawah jurang, Chung Sin, jurang ini sangat dalam kemudian tebingnya juga curam dan licin. Bagaimana kita bisa turun, kita harus memikirkannya Lumina, Su Heng, menurutmu apa sebab Su Hu? Memerintahkan kita ke sini, benar kenapa Paman Pek MOUKWI menyuruh kita ke sini, kalau hanya untuk menyelamatkan diri dari Kim Hong Tai Hap kenapa harus ke sini, semua menatap Chung Sin, Kong Su Teh dan Po Teh, saya juga tidak tahu kenapa Su Hu memerintahkan kita ke sini, hanya jika saya mendengar bagaimana Su Hu jika bercerita tentang kesaktian Su Shokong yang tidak pernah menemui tanding sampai hari ini, jadi kalau begitu secara tidak langsung Su Hu menyampaikan kepada kita supaya menempa kesaktian di sini untuk membalas dendam kepada Kim Hong Tai Hap, benar Su Teh, dugaan saya juga demikian. Semuanya mengangguk, sekarang masalahnya bagaimana kita turun, selagi nbi dan duduk kembali, benar, hal ini mesti cepat kita pecahkan, sebab kalau kita berada lama di puncak ini, bisa-bisa kita binasa, Lumina menegaskan, ya, setidaknya dalam satu minggu ini hal ini bisa kita carikan jalan, karena kita hanya mampu bertahan seminggu dalam cengkraman halimun yang datang setiap malam, Sin Hang menguatkan, baiklah jika dalam seminggu kita tidak temukan jalan untuk menuruni tebing ini, kita kembali saja ke dunia ramai, sahut Chung Sin, lalu apa yang kita perbuat sekarang, begini Ho Amoy, sekarang kita berpencar turun dari puncak mencari apa saja yang sekiranya dapat membantu kita menuruni tebing. Semuanya mengangguk, tapi kita sudah harus kembali ke sini sebelum malam datang, Chung Sin mengingatkan, lalu mereka pun berpencar menuruni puncak. Lumina memasuki sebuah lembah yang ada anak sungai mengalir di bawahnya, ketika dia mendekati sungai, warna air sungai itu merah, dengan rasa heran dia terus berjalan ke hulu untuk mengetahui penyebab warna merah pada air sungai itu, setengah hari Lumina menyusuri hulu sungai sambil matanya mencari-cari sesuatu seperti serat atau akar pepohonan yang bisa dibuat tali, dan akhirnya ia menemukan kubangan air terjun berwarna merah, dan air terjun itu sendiri putih. Lumina lama memandangi kubangan itu dengan keheranan yang membuat penasaran, Lumina melempar mati Jo Ampiannya ke dalam kubangan dan alangkah terkejutnya ia ketika melihat rantai Jo Ampiannya tiba-tiba menegang seakan ada yang menarik dari dasar kubangan. Lalu Lumina menarik Jo Ampian itu dia semakin heran tidak ada yang menahan atau menarik mati Jo Ampiannya, setelah mati Jo Ampiannya sampai ke darat Lumina tercengang melihat rantai Jo Ampian dari permukaan yang dikenai air sampai ke mata Jo Ampian itu menghitam dan keras, hatinya bergidik membayangkan bagaimana kalau tangannya atau kakinya menyentuh air itu, segera Lumina meninggalkan tempat itu. Namun baru tiga tindak dia melangkah menuruni bebatuan bagian bawah di tepi sungai merah itu air di kubangan itu jebol dan airnya melimpah kemana-mana, Lumina langsung melompat berpoksai ke samping sejauhnya dengan hati terkejut cemas dikenai air merah itu, karena kecemasan dan ketakutan itu Lumina kurang memperhatikan tempat dia mendarat, kakinya melesak ke dalam semak yang ternyata mulut lubang yang dalam, Lumina menjerit, tubuhnya meluncur cepat ke dalam lubang dan prook, tubuhnya menimpa sesuatu benda yang keras membuat kulitnya lecet berdarah, Lumina merabah-rabah ke depan tapi tangannya hanya menemui kekosongan, dia terus melangkah juga masih kosong HMH, ternyata ada terowong na di dalam sini pikirnya, Lumina terus melangkah hingga sampailah dia pada satu ruangan bawah tanah yang mendapat cahaya dari sebuah kelobang sebesar kepala orang dewasa di sisi dinding ruangan bawah tanah itu, di tengah ruangan itu ada tengkorak manusia yang teronggok menutupi sesuatu, Lumina mendekati onggokan tengkorak itu dan menyingkirkannya, di bawah onggokan tengkorak itu ternyata sebuah kitab tebal, HMH, kitab apa ini, pikirnya lalu mengambil kitab itu dan membaca tulisan di sampulnya, si Okepo, pusaka si Durjana dari Barat, tabur kantulah di semua tempat wujudkan segala apa yang diminat sebelum tubuh jadi makanan ulat, hidup dia adalah lain kecuali hasrat, Lumina lalu membuka kitab tebal itu yang isinya adalah kumpulan ilmu-ilmu si Oke, hati Lumina amat kegembira dengan mendapatkan kitab keramat tersebut, Aku akan mempelajari kitab ini sampai tamat, pikirnya. Di bagian hutan yang gelap, Pohong Sin Hang mencoba menarik beberapa serat kayu yang bergantungan pada sebuah pohon yang luar biasa besar, besarnya kira-kira 10 pelukan orang dewasa, Sin Hang kesal karena serat pohon itu sangat rapuh, sialan pohonnya saja yang besar seratnya tiada guna, Sin Hang yang kesal tiba-tiba dikejutkan kedatangan seekor ular besar berwarna kuning dari balik pohon itu, ular sialan, Sin Hang memaki dan melempar ular itu dengan senjata rahasianya berupa bintang, cep, 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 tiga senjatanya menancap di tubuh ular itu, ular itu menggeliat kemudian menyerang Sin Hang dengan mulutnya yang besar, Sin Hang berkelit dan kembali menyerang dengan senjata rahasianya, tapi ular itu luar biasa kuatnya dan terus bergerak menyerang Sin Hang, namun ular itu juga tidak mampu melumpuhkan Sin Hang yang tangkas dan gesit, akhirnya ular besar itu makin lemas kehabisan darah beras kepala ular sebesar, kepala kuda itu ambruk menimpa semak, HMH, lumayan juga untuk mengisi perut, pikir Sin Hang, lalu daging ular itu dipanggang dan dimakan, setelah perutnya kenyang tiba-tiba tubuhnya, terasa panas kepalanya pusing, mati aku, keluhnya, muka Sin Hang merah dia berlari ke sana kemari, dan tanpa disadarinya ia terjerumus ke dalam lubang tubuhnya meluncur dan biwar, tubuhnya terhempas ke dalam air di dasar lubang itu, Sin Hang yang sudah pingsan mengambang, hampir 2 jam Sin Hang baru siuman, di mana aku ini, pikirnya sambil mengingat-ingat kejadian yang dia alami, Sin Hang memukul-mukul kepalanya untuk menghilangkan kepeningannya, setelah itu Sin Hang melihat sekeliling, dia berada dalam kubangan air yang berlorong, lorong itu seperti khusus dibuat, Sin Hang naik dari kubangan air itu dan merangkak memasuki lorong dan sampai pada sebuah ruangan luas yang mendapat cahaya dari luar. Sebuah tengkorak duduk dengan tegapnya dan sebuah pedang di bagian kaki tengkorak itu, kemudian di depan tengkorak itu. Ada sebuah kitab tebal, Sin Hang mengambil kitab itu dan di sampulnya tertulis, Pak Okepo, pusaka si durjana dari utara, hidup tiada lain hanyalah sandiwara maka jalanilah dengan pura-pura. Untuk apa beradab mengikut aturan semata lebih baik puaskan hidup dengan hura-hura. Wah, untungnya aku, pikir Sin Hang setelah membalik-balik isi lembaran kitab tebal itu, aku akan mempelajari kitab ini sehingga aku bisa membalas kematian suhu. Liok SWI Hoa ketika sedang istirahat di sebuah bongkahan batu yang berada di pinggir sebuah tebing, hari sudah siang begini tapi belum ada yang didapatkan sesuatu yang bisa digunakan untuk menuruni tebing, gumam SWI Hoa sambil melat keringatnya dari leher yang jenjang itu, sedang matanya mencari-cari di sekitar tempat itu matanya menangkap sebuah gerakan dari ribunan di depannya, seekor harimau hitam muncul di depannya, SWI Hoa mencabut pedangnya, SWI Hoa terjepit yang berdiri di atas batu sementara di belakangnya ada tebing curam dan di depannya harimau hitam itu mundar mandir. Sambil membuka mulutnya sehingga taring yang tajam itu membuat hati bergidik, SWI Hoa siaga, pandangannya tidak lepas pada gerak binatang itu dan satu gerengan kuat harimau hitam itu menerekam ke depan, SWI Hoa sudah siap dengan sabetan pada kaki harimau dan tusukan pada perut tetapi saat gerakan lompatan harimau di depan sekonyong-konyong sudut matanya menangkap bayangan harimau lain dari arah sampingnya, hal ini membuat SWI Hoa terkejut dan dengan refleks dia berpoksai ke belakang dan tak ayal tubuhnya meluncur ke dalam juran, ah, mati aku, SWI Hoa memejamkan matanya untuk menerima kematian, lama rasanya tubuh itu mencapai dasar dan bulu romanya sudah berdiri semua, SWI Hoa memberanikan diri melihat ke bawah dan matanya menangkap sebuah tali yang melintang lalu harapannya muncul, dengan perhitungan tepat SWI Hoa menangkap tali itu dan tes tali itu putus dan tubuh SWI Hoa berayun ke dinding tebing, SWI Hoa memukulkan tebing dinding untuk mengurangi kecepatan ayaunan, setelah tubuh SWI Hoa mempet ke dinding jurang, dia merayap naik hingga sampai pada sebuah mulut goa di mana tali itu diikat, di sebelah dinding yang lain SWI Hoa melihat dinding tebing itu jebol entah apa yang mengikat ujung tali sebelah sana, SWI Hoa memasuki goa, di dalam goa SWI Hoa, menemukan peti di atas sebuah batu besar yang permukaannya datar dan sebilah pedang, di sampul luar kitab tebal itu tertulis, Tian O Kepo, Pusaka Sidur Jana Dari Langit, bertahanlah hidup layak parasit. Kenapa kesenangan harus dipinggit mengikat diri dengan hal yang sulit baik dan buruh hanya beda kulit? Sengbilan menuruni sebuah lereng berbatu karena tertarik melihat tumpukan tengkorak kepala manusia di sebelah bawah, setelah dekat Bilan memperhatikan tumpukan tengkorak saling melekat, Bilan mencoba menyungkil tumpukan tengkorak dengan ujung pedangnya, keraak, sebuah tengkorak menggelinding, lalu terlihat rambut berjuntai, Bilan makin penasaran lalu ia coba sekali lagi, keraak, sebuah tengkorak menggelinding lagi makin jelas rambut yang berjuntai itu, lalu Bilan menebas tumpukan teumpukan tengkorak itu, keraak, brush, ageha, tengkorak itu hancur berkeping-keping namun disusul tempat Bilan Ambelas, Bilan terkejut bukan main, Bilan berusaha berpoksai untuk melambatkan laju tubuhnya sehingga longsoran tanah itu lebih dulu mencapai dasar, bu, kakinya melesak ketumpukan tanah, lobang itu sangat besar dan dalam dan Bilan menemukan liang besar dan dalam, di sisi dasar lobang itu, Bilan menyusup dan memasuki ruangan liang itu, di sebelah dalam Bilan tidak menemukan apa-apa kecuali tengkorak batu di tengah ruangan itu, sakin kesal dan jengkel gara-gara penasaran tengkorak diterjebak ke dalam lobang, lalu tengkorak itu ditebasnya peraak, seng, eits, tengkorak itu hancur dan tiba-tiba serangkum jarum halus, melesat ke arahnya dengan gesit tubuhnya melengos ke samping dan jarum itu amblas ke dinding tanah, Bilan melihat bekas tebasannya itu terbuka sebuah peti dan tutupnya sudah melayang bersama kepingan besar tengkorak itu, sebuah kitab tebal berada di dalamnya, Bilan mengambil kitab dan membolak-balik matanya berbinar membaca jurus-jurus di dalamnya, sementara di sampulnya tertulis, Teo Kepo, pusaka si durjana dari bumi, hidup seperti di atas tumpukan jerami apa dan bagaimana kaki tidak kena bumi baik dan jahat itu adalah sebuah alami. Kenapa memaksakan diri untuk memahami? Si Lwi Kong sudah setengah hari mencari ke sana kemari, tapi tidak ada sesuatu pun yang dapat ditemuinya sesuatu yang untuk bisa menuruni tebing yang akan mereka turuni, HMH, besok saja lagi, sebentar lagi malam makan tiba, segera Lwi Kong mendaki ke arah puncak, satu jam kemudian Lwi Kong melihat Chung Xin sedang mendaki juga, Su Heng, bagaimana apakah ada yang Su Heng dapatkan? Tidak ada Su Heng, kamu bagaimana? Saya juga Su Heng belum ada yang saya dapatkan, keduanya istirahat, Su Heng, Chung Xin menoleh, ada apa Su Heng, waktu mendaki ke atas hanya satu jam lagi, jadi bagaimana kalau kita kembali membicarakan hal bonita, setengah hari saya mencari sambil memikirkan keandahan dia itu, memang penasaran kalau dipikir Su Heng, menurutmu apa yang membuat dia bersikap seperti itu, dia terkesan menjui kita sejak kita keluar Gyeongse, aku juga tidak habis mengerti, apa yang membuat dia begitu, ada apa dengan bonita? Untuk jelasnya mari kita ikuti perjalanan delapan orang muda itu setahun yang lalu. Setelah mereka keluar dari Gyeongse dua bulan kemudian mereka sampai di sebuah hutan dan istirahat, kita istirahat dulu, Binit Su mencari tempat duduk di bawah pokok kayu yang lain. Lain juga duduk, kau tuaku, saya akan memburu kelinci at Tokijang untuk makan siang kita, aku akan temani kau Xin Hong, marilah keduanya langsung berkebuat dari tempat itu, Hoa Su Boi bagaimana menurutmu yang menimpa suhu-suhu kita, Xin Su Heng aku hanya hidup untuk balas dendam akan perbuatan Kim Hong Tai Hap, suatu hari aku akan menyabung nyawa dengan dia, aku juga Su Heng saya dan Hoa Su Chi serta Lan Sumoy akan bahu-membahu untuk membinasakan Kim Hong Tai Hap, selaka Hau Gin Bi, Kim Hong Tai Hap memang harus mampus, satu saat kita akan menghabisinya, geram Sye Luikong, H.M.H., memang kita sudah sepatutnya membalas perbuatan Kim Hong Tai Hap kepada suhu, supek dan susyokbo, Cung Sin dengan dengus amarah mengepal tangan ta dan melihat Bonitu yang bersandar di batang pohon, menurutmu bagaimana Bernita, lama Bernita, tidak menjawab, heh, Binitu bagaimana menurutmu, kamu mendengar kami kan, saya mendengar, lalu bagaimana menurutmu, benar itu, dendam memang harus dibalas, terus, rencanamu bagaimana, desak S.W.I.H.A., Binitu memandangi kelima saudara seperguruannya, saya belum bisa memutuskan apa yang akan lakukan menyikapi kematian suhau, sukong, susyokkong dan susyokbokong, kenapa, apa yang menyebabkan kamu tidak dapat menentukan sikap pada perkara kita ini, selaka Hau Gin Bi, entahlah, yang jelas saya belum bisa menentukan sikap. Karena ilmu saya masih amat jauh dibanding Kim Hong Tai Hap, dia itu sungguh luar biasa, suhu bukan orang sembarangan, terlebih lagi sukong dan susyokong, jika keempatnya saja sudah tidak bisa saya ukur, tapi mereka seperti empat remaja baru turun gunung di depan Kim Hong Tai Hap, apa yang mau saya agulkan di depan Kim Hong Tai Hap. Mereka heran melihat sikap Binitu yang demikian mengandung takjub dan kagum pada Kim Hong Tai Hap, kamu jangan pesimis begitu bernita, boleh jadi satu saat kita akan mendapatkan ilmu yang luar biasa setidaknya seimbang dengan Kim Hong Tai Hap, dan ketika kita maju bersama dia akan tewas di tangan kita, benar yang Lansumoi katakan, selalui Kong, terserahlah, untuk saat ini aku belum bisa memberikan pendangan tentang hal yang kita bicarakan, untuk sekedar cita-cita apa kamu tidak punya niat membalas dendam pada Kim Hong Tai Hap, SWI Hoa menatap tajam pada bernita, bernita membalas pandangan itu, aku tidak mau membicarakannya. Mendengar itu semuanya diam, mereka tidak bisa menekan bernita yang walaupun menur tingkat. Perguruan bernita adalah sutit mereka, namun bernita selama delapan tahun menimba ilmu pada supek mereka si Sin Lohap dan hanya tiga tahun dengan suheng mereka siang kiam KWI. Baiklah, lain kali saja kita bicarakan, tiga jam kemudian Sin Hang dan Lumina datang memanggul Kijang, lama sekali Poh T, tegur Chung Sin sambil menatap Lumina, airh, kau tuako, Kijang ini lama baru ditemukan setelah jauh masuk ke dalam hutan, yang benar sajalah Poh T, haha, aku yakin kalian bercumbu dulu dalam hutan, lirik Lui Kong, nah, itu kalian, tau kok masih ditanyakan, hahaha, haha, hik, 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 mereka tertawa kecuali bernita, bernita malah memejamkan mat, membayangkan Kim Hong Tai Hap, kalian saja yang memanggang Kijang, aku mau ke sumber air menyegarkan tubuh, koma SWI Hoa berdiri dan pergi meninggalkan mereka, ayok siye sute kalian panggang Kijang itu, biar aku temani Hoa Sumoy, kemudian Cung Sin berlari mengejar SWI Hoa, HMH, beginilah kalau jadi sute, hanya dapat bagian yang kasar-kasar, sungutnya, hik, hik, biar Suheng dan Suci ambil jatah. Mereka, di sini juga dua sumoy ditinggalin bagian bersih-bersih, sahut bilan dengan tatapan genit, ahaha, hahaha, memang nasib si sute yang untung, Suheng cuma dapat jatah. Satu sementara sute dapat dua, HMH, patutlah memang si sute mendapat lebih karena memang tenaganya lebih banyak keluar. Koma sindiran-sindiran ke arah mesum itu membuat mereka tertawa, alah, si et wako ini pandai juga mengambil kesempatan, selah Sin Hong sambil menatap bilan dan Gin Bi, jika sudah tidak tahan kenapa masih di sini? Kelimanya terkejut mendengar suara Benita, kalian pergilah dan kalian juga Sin Hong, biar aku yang memanggang Kijang, suara itu terdengar datar, kesempatan ada untuk apa buang-buang waktu, Lui Kong berdiri mendekati Gin Bi dan Bilan, lalu ketiganya mencelak dari tempat itu diiringi tawa cekikikan, tinggalah Benita, Sin Hong dan Lumina saling berdiri, Benita menguliti Kijang itu, dia bekerja dengan mulut diam, Sin Hong dan Lumina duduk sambil memperhatikan kebisuan Benita, ketika Kijang sudah dijerang di atas bara api, Sin Hong memecah kebisuan itu, Benita, aku ingin bicara denganmu, Benita menoleh pada Sin Hong, apa yang mau dibicarakan suara itu masih datar, HMH, Sin Hong aku juga akan kesumber air sekalian mau mandi, selalu Minah lalu pergi, Sin Hong dan Benita, tidak menjawab, setelah hanya mereka berdua, suasana itu membuat hati Sin Hong merasa romantis dan lalu mendekati Benita, Sin Hong ingin meraih pundak Benita, kamu mau apa? Benita menatap tajam pada Sin Hong, Sin Hong merasa tawar melihat metu yang penuh, teguran dan penolakan itu, HMH, Benita, kalau boleh aku tahu apa yang menyebabkan perubahan dirimu terhadap diriku, aku tahu bahwa hal yang kamu saksikan antara aku dan Lumina sering terjadi di KWI Eng San, tapi sikapmu tetap hangat dan tidak sedingin ini, hal ini saya rasakan sejak pelarian kita ke Gyeongse, Sin Hong menatap, Benita penasaran, aku tidak merasakan cinta padamu lagi Sin Hong, jawaban itu pendek dan tegas membuat Sin Hong makin penasaran, baiklah jika itu jawabanmu, lalu apakah hanya itu atau ada hal yang lain, bagi kalangan kita bicara cinta hal yang sedikit menggelikan, bagimu mungkin cinta menggelikan tapi bagiku tidak, cinta adalah hal yang menyangkut hati bukan menyangkut golongan, hal pendapatmu itu aneh bagiku moi-moi karena cinta dalam golongan kita tiada lain gejolak pelampiasan nafsu wirahi, baiklah, aku ikuti arah bicaramu cinta adalah menyangkut hati, kemarin hatimu tergantung denganku, jika sekarang tidak lagi apakah ada gantungan lain, tanda tanya Sin Hong menatap penuh selidik, untuk apa saya harus beritahu padamu, apa hakmu untuk tahu setiap apa yang ku rasakan, tanda seru jawaban itu tegas dan tajam membuat Sin Hong, tersudut terlebih setelah melihat Matthew Bernitu yang bulat dan menawan itu mengeluarkan kilat tidak senang, aku memang tidak ada hak untuk itu, namun hasratku untuk bersenang-senang denganmu seperti ada yang menghalangi dan ini membuat aku penasaran, artinya kamu ingin memaksakan keinginanmu itu kepadaku begitu kah? Matthew Bernitu makin berkilat marah, melihat sambaran Matthew itu Sin Hong mendengus dan berdiri, Sudahlah, untuk apa dibicarakan lagi akan menambah kesal dan jengkel saja, Sin Hong melangkah ke arah perginya Lumina meninggalkan Bernitu sendirian, Bernitu kembali dengan pekerjaannya seakan tidak pernah terjadi pembicaraan yang sensitif itu, bayangan Kim Hong Taihap menghiasi kesendiriannya, matanya berpendar berkaca-kaca menyusupkan kerinduan di relung hatinya, sejak berita kematian Kim Hong Taihap yang diterima dari suhunya hatinya berduka terhempas di cadas keputus asaan sehingga mengembang dan kosong, tapi ketika suat hang diketahui diselamatkan oleh Kim Hong, Taihap hatinya berdenyar bergejolak rindu hati yang kosong itu mendadak di goncang badai cinta dan kerinduan, ibarat lilin yang hampir mati, namun tiba-tiba kehadiran kembali Kim Hong Taihap membuat nyala lilin itu sontak berkobar, Bernitu menikmati bayangan yang membelai-belai hatinya, Tiongko bisik hatinya rindu dan haru sementara Rona mukanya demikian bahagia, perasaan yang luar biasa dari seorang tokoh yang hidup dengan gelimang prinsip kenistaan yang bahkan tidak hanya itu bahwa Bernitu sendiri tahu bahwa Kim Hong Taihap tidak sedikit pun tahu tentang hatinya, dan Bernitu juga tahu bahwa suat hang adalah kekasih Kim Hong Taihap sekaligus yang akan menjadi istrinya, lalu siapakah dia yang menyimpan perasaan yang demikian mendalam terhadap Kim Hong Taihap yang akan menjadi suami orang sehingga menawarkan hati dendam akan kematian suhunya dan menyalahi prinsip hidup golongannya. Koma apa yang mendasarinya sehingga Bernitu demikian teguh dengan fata morgananya biarlah waktu yang menjawabnya. Beberapa lama setelah Maram merambat, Chung Sin dan S.W.I. Hoa muncul, bagaimana Bernitu apakah sudah matang daging panggangnya? sepertinya sudah Chung Sin, mari sini kamu cobalah. Bernitu menjauhi api dan menyeka keringatnya, kayaknya sudah S.W.I. Hoa meremelek menikmat secuil daging panggang kijang itu, marilah kita makan, eh, kemana Sinhang dan Lumina? Tadi pergi ke sumber air, Bernitu menjawab sambil duduk menyayat. Daging paha dan meletakannya di daun yang agak lebar, kemudian dia berjalan ke tempat di mana ia duduk sebelum memanggang kijang, lalu S.W.I. Hoa dan Jiwi Sumoi, mereka juga pergi ke arah sana, Binitu menunjuk arah perginya Lui Kong, Ginbi dan Bilan, berselang kemudian Sinhang dan Lumina muncul, apakah sudah matang kau tuaku, sudah, marilah kita makan, Sinhang dan Lumina mendekati panggang kijang sambil melihat Bonitu yang sedang makan, Lumina menyayat daging dan mencicipinya, H.M.H., luar biasa enak benar paduan bumbunya, lalu mereka pun ambil bagian masing-masing, tak lama kemudian Lui Kong, Ginbi dan Bilan datang, heh jangan dihabisi, teriak Lui Kong dan terus mendekati panggang yang sudah nampak beberapa bagian tulangnya habis disayat, tidak akan dihabisi siet wako, kita tahu kamu banyak mengeluarkan tenaga, selah Sinhang, Lumina dan S.W.I. Hoa cekikan, mereka melalui malam di tempat itu, dengan sendirinya mereka terbagi empat kelompok cungsin berguling-guling dengan Lumina dan Ginbi, S.W.I. Hoa dengan Lui Kong dan Sinhang dengan Bilan dan di sisi lain Bonitu, terlelap dengan tidurnya, suatu pemandangan yang mencengangkan dari kumpulan anak manusia yang berkubang dengan prinsip nista. Dan kebejatan namun di antara semak belukar itu ada setangkai mawar hutan yang khas dengan aroma dan keagungannya. Pagi sekali Bernit terbangun dan terus ke sumber air, dia mandi dan membersihkan diri, terasa segar tubuhnya menyambut mentari pagi, kemudian duduk di atas batu sambil mengeringkan rambutnya yang tergerai panjang, wajahnya yang bulat dengan metubak kejora demikian indah berpadu dengan hidung yang mancung mengemaskan menatap periak air. Koma Bernit tersengaja berlama-lama di tepi aliran sungai menunggu rekan-rekannya yang lain bangun, kamu sudah mandi Bernit tersewara teguran dari belakang, Benit menoleh ternyata Ginbi, Sudah, apakah kamu mau mandi? Tidak, aku cuci muka saja, lalu SWI Hoa dan Chung Sin datang mencuci muka, kemudian Lumina dan Bilan lalu Sin Hang dan Lui Kong. Perjalanan pun mereka lanjutkan, hingga hampir setahun perjalanan itu Bernit seperti terkucil dari bagian perjalanan itu, tapi terkucilnya juga dalam hal-hal yang berbau birahi dan seks, dan kelakuan Bernit itu sekarang sedang dibicarakan Chung Sin dan Lui Kong. Sepertinya Bernit tidak lagi seperti kita SWI HANG, maksudmu? Apa SWI T, setahun perjalanan kita dia tidak bisa digubris sedikit pun tentang hal-hal yang menyenangkan, dan menurut yang saya dengar dari Lumina perubahan itu muncul sejak mereka melarikan diri Kim Hong Tai Hap, dan bahkan Lumina menyimpulkan bahwa Bernit itu kagum dan cinta kepada Kim Hong Tai Hap, terus kita mau bagaimana SWI T, Bernit itu sulit diajak bicara, namun kesimpulan Lumina ini kemungkinan besar setelah melihat sikap dia selama ini, kita tidak bisa menyingkirkannya karena walau bagaimanapun dia adalah murid SUPEK dan SU HANG, tapi SU HANG aku sangat ingin merasakan hangat tubuhnya, aroma rambutnya yang tergerai, dengusan birahinya, bukan kamu saja SU TE, aku juga sangat menginginkannya, SU HANG, bagaimana kalau nanti di puncak kita perdayakan dia sehingga kita dapat menikmatinya, ide yang bagus, marilah kita kembali ke puncak, keduanya pun berkebuat dari tempat itu dan terus mendaki, baru setengah jam mereka mendaki dari sisi lain Bernit itu yang sedang mendaki muncul, bagaimana tanda tanya apa ada yang mendapatkan sesuatu untuk kita jadikan alat menurungi jurang di puncak, tidak ada moi-moi, sejenak Cungsin dan Lui Kong saling pandang dan kedipkan mata, dan tiba-tiba keduanya menyerang Bernit itu, heh, ada apa ini kenapa kalian menyerangku, teriak Bernit itu berkelit, kita hanya latihan moi-moi, untuk melancarkan peredaran darah sehingga kita nanti malam lebih lancar menggunakan Sien Kang menghadapi Halimun, Cungsin kembali lagi menyerang, HMH, benar juga, pikir Bernit, baiklah Bernit menyambut serangan Cungsin dan pertempuran hebat pun terjadi, pertandingan itu agak ulet karena mereka hanya beda tipis, tipis sekali kekalahan Cungsin dari Bernit, dan tiba-tiba Lui Kong memasuki pertempuran, aku nimbrung moi-moi, Lui Kong menyerang bagian-bagian pribadi dari-dari Bernit, sehingga sebentar saja Bernit itu kebuakan dan terus mundur hingga pada satu pertemuan Sien Kang antara Lui Kong dan Bernit, Lui Kong terjengkang sementara Bernit itu kuda-kudanya bergetar dan mundur setindak tapi sebuah tendangan menyapu dari Cungsin hendak menghantam kakinya serta merta Bernit itu berpoksai, ahg, moi-moi, moi-moi. Tubuh boniat meluncur ke bawah, wajahnya pucar melihat teriakan keduarkannya yang berteriak terkejut dan pucat memanggilnya. Tubuh itu melayang, Tiongko, kekasihku, mungkin di kehidupan ini kita tidak jodoh, aku tunggu dirimu kasih, hatinya bergemajiwanya menjerit wajah Hon Tiong memenuhi pandangan dari metu yang terpejam dan pasrah itu, dan biwar tubuh Bernit itu terhempas ke dalam air sungai yang mengalir tenang, ia pingsan dan hanyut, tubuhnya makin cepat melaju ke sebuah pusaran yang terjepit di antara dua tebing sempit dalam sekejap tubuhnya hilang di telan pusaran, di dalam pusaran Bernit itu terlempar dihempaskan pada sebuah liang yang ada di dasar sungai dan hanyut ke sebuah lorong bawah tanah yang panjang, Bernit itu siuman, tubuhnya terasa nyeri, sakit dan ngilu, kepalannya berdarah, baju dan celananya robek di sana-sini meninggalkan bekas luka berdarah dan memar bekas tumbukan benda keras, dia keluar dari air dan memeriksa keadaan di sekelilingnya. Keadaan di pinggir sungai Redup, Bernit melangkah jauh masuk ke dalam sehingga dia menemukan tangga batu menuju ke atas, lalu Bernit itu menaiki tangga sehingga ia sampai ke sebuah ruangan yang cukup terang karena cahaya yang masuk dari sebelah dinding. Bernit itu melihat ada batu besar dengan permukaan datar seperti tempat tidur di sudut ruangan, dan di depannya ada meja batu dan di atasnya ada sebuah peti. Bernit itu mendekati meja tersebut dan membuka peti, di dalam peti Bernit itu menemukan sebuah sabuk sutra warna kuning, dan di bawahnya ada kitab tebal berwarna hijau yang disampulnya tertulis. Lam Okepo, si Durjana dari selatan, hidup adalah sebuah kenikmatan jalani ia tanpa semi barang ikatan peduli apa dengan orang katakan hidup hanya sekedar perlombaan. Bernit itu meletakkan kitab itu dan membuka lipatan sabuk sutra, lebarnya 50 senti dan panjangnya sampai 2 meter, kemudian Boniti melipat kembali sabuk sutra itu dan meletakkan di atas batu tempat tidur, kemudian merebahkan tubuhnya yang ngilu-ngilu, rebah berbantalkan sabuk sutra lembut itu, kemudian air matanya meleleh, bayangan Hon Tiong berada di atas tubuhnya menatapnya dengan penuh kelembutan, dengan lirih Bonito bernyanyi. Tiongko, sayang kekasihku dan rupawan Lam Oke telah memberikan sebuah gambaran bagaimana prinsipnya menjalani kehidupan lalu adikmu ini ibarat bunga botan di tepi hutan bagaimanakah mestinya aku jalani kehidupan katakan, katakan, Tiongko tolong katakan bagaimana adikmu berharga jika berhadapan dengan dirimu yang selalu menjadi impian. bagaimana adikmu supaya tidak memalukan dengan dirimu yang selalu menjadi kenangan katakan, katakan, Tiongko tolong katakan, katakan, Tiongko tolong katakan. Akhir nyanyian itu menghantar Bonito, tidur, memang jika sesuatu yang demikian sangat dipikirkan, hal ini bisa jadi terbawa mimpi, dan memang Bonito bermimpi bertemu dengan Hon Tiong pada posisi yang ia bayangkan, dalam mimpi itu, Hon Tiong mengecupnya mesra, pandangan lembut bertabur kasih sayang membelai sukmanya, Hon Tiong berkata padanya. Duhai Bonitaku sayang bunga botan di tepi hutan hidup tiada lain laksana Syu Chai menjalani ujian segala soal merupakan tantangan butuh jawaban jalanilah ia karena itu merupakan satu kemestian akan kukatakan Duhai Adikunan cantik kerupawan harga seseorang ada pada penggunaan akal pikiran tidak memalukan hanya jika hidup memakai aturan akan kukatakan Duhai Adikunan cantik kenangan ilmu tiada lain hanya mahkota khazanah kehidupan. Berguana tidaknya tergantung manusia menjalankan bukankah engkau bunga botan milik sebuah hutan yang dipetik Tiongko lalu ditanam di sebuah taman. Binitla tersentak bangun dia mendapatkan dirinya dalam kegelapan dia duduk dan melihat ke arah dinding ternyata bintang bertabur di kejauhan H.M.H. sudah malam pikirnya Binitla tidak beranjak dari tempat tidur itu dan dibiarkan kegelapan menyelimutinya pikirannya terkenang akan mimpinya masih ternyiang nyanyiannya dan nyanyian hontiong kekasihnya mulutnya tersenyum, hatinya merasa hangat, rindunya terpuaskan Tiongko aku akan mempelajari kitab Plemoke suaranya bergema di ruang gelap itu Suheng aduh, bagaimana ini bernita sudah jatuh ke dalam jurang Sudahlah untuk apa disesalkan cepat kita bergegas ke puncak mungkin mereka sudah kumpul kembali di atas keduanya lalu mendaki dan sesampai di atas mereka hanya menemui Ginbi Bimoyapa yang lain belum datang belum Jiwi Suheng aku sudah satu jam di sini H.M.H. bahaya sekali jika mereka masih di bawah sebentar lagi malam makan tiba ketika malam tiba halimum pun datang ketiganya langsung mengepos tenaga, dia melewati malam yang menegangkan itu hingga matahari tinggi keesokan harinya dan ketiganya membuka mata koma hanya mereka bertiga yang ada di puncak hari ini kita mencari mereka terus Suheng kalau kita tidak menemukan mereka kita akan keluar dari bukit ini Bimoy karena mungkin saja mereka mencari selamat keluar hutan dan menuruninya lalu Suheng bagaimana dengan rencana kita menuruni jurang ini untuk apa dipikirkan Sute kalau kita tidak menemukan Care untuk menuruninya tapi Suheng kita masih dua hari di sini tentu kita masih punya harapan 4-5 hari lagi terserah kamulah Suheng kalau terus mau melanjutkan jika sekiranya yang lain-lain tidak diketemukan tapi kalau saya akan turun bukit jika tidak menemukan mereka H.M.H. apakah kita akan turun sekarang? Suheng, menurutmu bagaimana B? Moe, rasa dingin masih terasa, bukankah kita baiknya menghangatkan diri? terserah J.W. Suheng, M.T.B. Moe berbinar genit, lalu tanpa dikomando ketiganya melakukan kemesuman di puncak itu berselang 3 jam kemudian Cung Sin dan Lui Kong turun dari puncak sementara Gin Bi masih bermalas-malasan di atas, tubuhnya ringsek melayani kedua Suhengnya Suheng, apakah menurutmu tidak aneh jika 4 dari kita bisa hilang di hutan ini dalam 1 hari? aku juga heran dan penasaran Sute, mereka bukanlah orang lemah, lalu ke arah mana kita akan mencarinya? kita ikuti saja lereng ini sampai ke bawah hei harimau hitam, au yu um harimau hitam itu mengaum dan mondar mandir di depan Cung Sin dan Lui Kong kemudian harimau itu menerkam dan samping kiri dan kanan, meluncur juga bayangan yang sama keduanya terkejut langsung berpoksai ke belakang naas bagi Lui Kong semak dia mendarat ternyata tidak mampu menahan tubuhnya dan tidak ayal dia terjerumus Sute teriak Cung Sin sambil mengelak untuk kali kedua dan makin jauh dari tempat Kui Kong terjerumus, harimau sialan teriak Cung Sin mencabut pedangnya dan menyambut serangan ketiga harimau itu sepuluh geberakan, Cung Sin berhasil menusuk seekor harimau tepat di perutnya auman harimau hitam yang luka itu semakin keras dua ekor yang lain makin ganas dan cepat membuat tubrukan-tubrukan berbahaya hingga pada satu kesempatan harimau yang sudah luka perutnya itu kena sabet pedang Cung Sin naming sebuah cakaran mengenai pundaknya Cung Sin melemparkan diri dan menggelinding ke bawah dan saat badannya berguling matanya menangkap dua harimau itu meluncur ke arah badannya yang terguling dan untuk menyelamatkan dirinya dari posisi berbahaya itu Cung Sin menghentakkan tubuhnya dan berpoksai di udara brush agak Cung Sin mengalami hal yang sama terjerumus ke dalam lubang dan biwar tubuh Cung Sin terhempas ke dalam air di dasar lubang itu beberapa saat Cung Sin terdiam mengapung di permukaan air itu untuk melihat dan memperhatikan keadaan kepalanya mendungak ke atas HMHH dalam juga lubang ini eh, ada liang pikirnya, dia naik ke liang itu dan menyusup masuk ke dalam ternyata di sebelah lubang air itu ada ruang di bawah tanah yang cukup terang dari dinding sebelahnya ada yang bolong di ruangan itu Cung Sin mendapatkan sebuah tengkorak utuh yang di pangkuannya ada sebuah payung bergagang perak dan kitab tebal Cung Sin mengambil kitab itu dan membaca sampul yang bertuliskan oke limopo, pusaka iblis bertina durjana hamba nafsu tidak ada salahnya hamba kemegahan tidak ada kurangnya hamba kekuasaan tidak ada lemahnya jika Anda peroleh untuk apa mengingkarinya Cung Sin amat kegembira setelah membolak balik kumpulan ilmu yang ada di dalamnya dan bertekad akan mempelajari kitab tersebut keadaan Lui Kong tidak jauh beda dengan Cung Sin hanya bedanya Lui Kong tubuhnya terhempas ke dalam air yang dangkal sehingga kakinya terkilirau uuh jeritnya dan Liong Kong juga melihat sebuah liang dan kemudian dia menyusup dan masuk sebuah ruangan bawah tanah yang cukup terang di tengah ruangan itu ada seonggok tengkorak menutupi sebuah kitab tebal dan suling dari perak Lui Kong menyingkirkan tengkorak itu dan mengambil kitab dan membaca sampulnya Oke lan mopo, pusaka iblis jantan durjana manusia adalah aku dan keakuan sesuatu hal yang tidak boleh dinafikan jangan terjebak dengan kata kebaikan sebab itu hanya tipu dan kebodohan selamat menikmati